Oke, tetap pembahasan masih dalam sekitar power supply PS2 dan gimana cara merubahnya. Nah sekarang tipenya berbeda lagi, ini tipe seri 5, kita bisa lihat disininya tidur, ini input powernya ACnya, tidur. Nah, apa yang kita harus lakukan? Nah yang kita lakukan adalah mencopot ini, ya kita lihat ini copot, ini kita copot, sebentar saya besar dulu. Nah, disini ada 2, ini kita copot, ini kita copot, ini kita copot, dan disini ada R, R 25, oke mungkin kalian nggak bisa lihat, jadi saya copot dulu. Nah, kebetulan udah saya copot ini, jadi nggak usah capek-capek lagi. Nah, disini jelas ada R 25, ini harus dicopot, karena untuk bercepat, jadi nggak usah perlu di solder, nggak usah dicopot pakai solder, jadi cukup gunting aja. Ini juga seperti yang saya bilang tadi, ini harus dicopot, diputus aja seperti ini. Apalagi, ini Condensator-nya, Kita copot. Oke, sekarang Kita harus copot yang lainnya. Oke, ini saya tandain dulu. Ini Ini saya copot ya ntar. Jadi saya, nah yang ini, yang ini kita jumper, kita nggak perlu copot. Nah, kita jumper, yang ini kita copot. Ini juga kita copot. Oke. 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 Kita copot bagian dioda. Ini dioda, kita nggak bisa gunting. Kenapa? Karena tempatnya ini nanti kita mau pakai untuk menjadi, apa? Kita diganti komponennya. Kita mau pakai dan diganti ini. Dengan apa? Ya tentunya dengan yang ini. Jadi kita tuker. Bukan kita tuker, tapi kita ganti dengan komponen resistor. Ini udah cabut ya. Nah, kita ganti ke sini. Kita tuker tadi kata komponennya. Kemudian kita ganti. Yang tadi kita cabut diodanya. Jadi kita ganti dengan resistor yang kita cabut tadi di bagian akhir. Oke. Nah, supaya rapi bekas-bekasnya ini saya tutup lagi dengan timah baru. Dan ini kita ganti dengan elko yang baru. yang ukurannya jauh lebih tinggi dibandingin sebelumnya. Ya, ini ukurannya 400 volt dengan 47 mikro farad. Seperti biasa, kalau kalian memasang elko, jangan sampai terbalik. Saya wanti-wanti dari awal sampai akhir. Setiap pemasangan elko harus hati-hati. Ini kaki negatif dan ini kasih positif. Kaki positif tidak ada tanda. Sedangkan kaki negatif ada tandanya. Jadi begini pasangnya. Oke. Selesai. Selesai. Kita mulai pemasangan timah. Selesai. Selesai. Nah, ini udah jadi dan siap untuk kita pakai. Langkah-langkahnya jangan sampai lupa apa yang harus dibuang, komponen apa yang harus dibuang, komponen apa yang harus ditukar atau kita pindahkan. Oke. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Saya hanya bisa memberikan sedikit informasi. Semoga apa ya? Semoga berhasil. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. selamat mena. Selamat mena. Selamat mena. Selamat mena. Terima kasih.